Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hingga awal Februari 2023, sekolah yang terdaftar dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM tahap 2 program Kemendikbud RI di Provinsi Bengkulu hingga ribuan. Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu mencatat sejak dibuka pendaftaran hingga tanggal 13 Februari ini. Jumlah sekolah yang terdaftar dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM tahap 2 di Provinsi Bengkulu hingga 1.228 satuan pendidikan. Mulai dari paut hingga SMP dan sekolah non-formal, jumlah itu masih akan terus bertambah. Rinciannya sekolah yang login ke portal merdeka mengajar atau PMM 1.157. PTK terdaftar IKM 17.100 orang dan yang login ke PMM 9.423 orang. Elvi Triana R, Ketua Pogja IKM BGP Provinsi Bengkulu menjelaskan, sekolah yang terdaftar IKM terbanyak dari Kabupaten Kepahian. Jumlah sekolah yang terdaftar di KM tahap 2 ini juga meningkat dari tahap 1. Kemarin yang tahap 1, itu kan mereka sudah ada SK-nya. Nah sekarang dibuka pilihan, tapi pilihannya pilihan ke atas, naik, bukan pilihan turun. Jadi tidak ada lagi istilahnya pilihan turun. Misalnya kemarin sudah dikasih kesempatan untuk mengubah pilihan dari mandiri berbagi misalnya, atau mandiri berubah menjadi mandiri belajar. Dari mandiri berbagi ke mandiri belajar, dari mandiri belajar, eh dari mandiri, apa namanya, belajar, berubah, berbagi ya. Dari mandiri berbagi ke berubah, dari mandiri berubah ke mandiri belajar. Itu kemarin sudah dikasih kesempatan. Jumlah IKM mandiri tahun pelajaran 2022-2023 tahap 1.687 Satuan Pendidikan. Muko-Muko 102, Bengkulu Utara 303, Kaur 40, Bengkulu Tengah 8, Lebong 10, Kejang Lebong 24, Kepahian 22, Seluma 16, Bengkulu Selatan 3, dan Kota Bengkulu 159. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan, TVRI Bengkulu, melaporkan.